R.S.E.L.A. oleh Priscilayong, Dr. Sandi, dan Dr. Reja ditemani mamanya dimulai Oke, klinik R.S.E.L.A. resmi dibuka pada hari ini tanggal 19 Oktober 2018 Terima kasih semuanya, yang pertama-pertama saya ucap kami kepada Tuhan Yang Maha Esa Saya bisa membuka klinik ini ya dong Sama mama saya yang selalu mendampingin saya dari awal buka sampai sekarang juga Dengan dokter Reza yang selalu mendukung saya di bidang ilmu ke dokter Terima kasih dokter Reza, dan juga Dr. Sandi, alis stem cell semuanya berkumpul di sini Teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutin satu persatu Saya bersyukur pada hari ini klinik stem cell yang di Indonesia baru pertama kali ada di Jakarta Endokedi Klinik ini Terima kasih lah semuanya untuk hadirannya Dan satu lagi saya juga kebetulan launching kosmetik saya Tapi yang paling penting adalah stem cell yang kami buat itu adalah dari KLB Dari KLB, dan dimana stem cell ini sudah mendapatkan izin GMP, Good Manufacturing Practice, ataupun CPOB dari DIPO Dan bahkan ada beberapa perusahaan luar negeri ya, utama yang berhubungan dengan Bank Kali Pusat di luar negeri Sudah berkolaborasi dengan kami untuk bisa memproses stem cell-nya Bahkan artinya stem cell kami yang dipakai nanti di SLR Klinik ini sudah diakui juga di luar negeri Jadi sudah bisa, tidak dapat dilakukan lagi dah untuk kualitasnya Kali Pusat di luar negeri Kali Pusat di luar negeri Kali Pusat di luar negeri Oke berarti digital service, baca ini yang menangani juga Smart Home Jadi semua bisa lakukan, jadi nanti IP-katernya bisa bersuara Terus juga bisa handball Selasa dapuh kita bisa dari darah, bisa dari lemak Lalu kita aplikasikan lagi ke tubuh pemusuh Gimana caranya? Yang pertama masih dilakukan adalah pasien tersebut Apakah pasien tersebut boleh melakukan stem cell? Lalu yang kedua, setelah itu kita ambil dari dana atau lemak Lalu kita pulang ke laboratorium Dan kita aplikasikan lagi Itu sih, masih, kalau dulu dah For the pressure, kita lakukan ini Terima kasih